Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengingatkan diri saya sendiri untuk tidak menjuluki atau memanggil orang lain dengan gelar-gelar yang buruk termasuk dengan nama-nama hewan Inilah alasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sudah lama itu ingin cari ayat Al-Quran yang larang menyebut orang itu dengan lakob, dengan gelar-gelar yang buruk ya Seperti kampret, seperti cebong Dan sekarang ada satu yang baru menyebut orang Papua dengan monyet Jadi sebenarnya ini dilarang ya dalam Islam Saya cari ini malam ini jam 2 ini Lakob itu gelaran buruk Masa saya punya ini nih Apa? Buku Al-Mu'jam Al-Muhfaris Lil Fazil Quran Al-Karim Ini kitab karangan Muhammad Fuad Abdul Baqi Kitab pencari ayat-ayat Al-Quran Ini sudah saya beli lama Tuh Hari Selasa 30 Oktober Tahun 84 Waktu saya menjadi tukang sapu ya 14 semester di Universitas Islam Negeri Syarif Yudiatullah Jakarta tuh Untuk umur saya 23 tahun Itu saya cari Lakob, lakob Lakoba, lakoba Lam Tuh Lakoba Terus ketemu tuh Alhamdulillah Lakoba Ini Lakoba Al-Qob tuh Mampu Oh ini Bil-Alqob Wala Talmizu Angfusakum Wala Tanabazu Bil-Alqob Jadi surat keempat sembilan Ya Surat Ahujurat Ayatnya Sebelas Tentang Alqob Tentang gelar-gelar buruk ya Terus saya cari disini Di Al-Quran Nah ketemu tuh Ya Ayyuhaladzina A'udzubillahiminashadzindirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayyuhaladzina amanu La yas Apa ini La yas Khur Qawmun Min Qawmin Asa Ayyakunu Khairan Minhum Wala Nisa Un Min Nisa In Asa Ayyakuna Khairan Minhun Wala Talmizu Anfusakum Wala Tanabazu Bil-Alqob Bi'sal Ismu Bi'sal Ismu Fusuku Ba'dal Iman Femalam Jatub Fa'ula'ikah Humud Zalimun Kita lihat artinya ya Wahai orang-orang yang beriman Nah ini ditujukan khusus kepada orang-orang yang beriman Janganlah Suatu kaum Mengolok-olok kaum yang Lain Karena boleh jadi Mereka yang diperolok-olokkan Lebih baik Dari mereka yang Mengolok-olok Dan jangan pula Kaum perempuan Mengolok-olok Perempuan Lain Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan Itu Lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok Nah ini Janganlah Kamu saling Mencela Satu sama lain Dan Janganlah Saling memanggil Dengan Al-Kob ya Dengan gelar-gelar yang buruk Seburuk-buruk Panggilan Adalah panggilan yang buruk Atau fasik setelah beriman Dan barang siapa Tidak bertobat Maka mereka itulah Orang-orang yang Zalim Fa'ula'ika humuzhalimun Al-Hujurat Ayatnya 11 Nah ini memang Kita tidak boleh ya Menggelari manusia itu Dengan Hewan Yang sudah dicontohkan oleh para Ustadz-ustadz kita Sebagian Saat Pertarungan Pilpres kemarin Dan diikuti Oleh orang-orang awam Atau orang Oleh orang-orang Yang mempunyai Idola Ustadz itu Jadi sebenarnya Satu sikap yang Diharamkan dalam Islam Memanggil Orang Dengan gelar-gelar buruk ya Termasuk Memanggil orang dengan Nama hewan Kita Tinggalkan mulai sekarang Sikap itu Dan kita lihat dampaknya Dampaknya pada Pilpres kemarin Saling merendahkan Saling menghina Dengan Ya Ungkapan itu Dari 750 video saya Tentang Tentang Apa yang sudah saya buat Sejak 28 Desember Sampai sekarang Hari ke-240 Tak satu pun saya menghina Orang lain dengan Ucapan-ucapan Yang beraroma hewan Termasuk yang sekarang Sebagian saudara kita Itu disamakan Mohon maaf ini Dengan Nama hewan ya Dan ini Dan ini tidak Dibenarkan ya Menurut saya Tidak dibenarkan Dengan dasar Surat Al-Hujurat Ya Ayat Ke 11 Surat ke 93 Eh 49 Al-Hujurat Surat Al-Hujurat Al-Hujurat Surat ke 49 Baiklah Itu segedar catatannya Alhamdulillah Rasulullah juga Satu hari Melihat sendiri Abu Zar Memanggil Bilal Yang memang Wajahnya hitam legam Dari Afrika itu Dengan Ucapan Hei Aswat Ya Aswat Kata Abu Zar Tolong tidak salah Saya dengar Kaset ini Cerama ini di Kasetnya Buya Hamka dulu Buya Hamka Ketua Majlis Sama yang pertama Mendengar Abu Zar Memanggil Sahabat Rasulullah Yang lain Dengan Ya Aswat Hei hitam Rasulullah Marah Karena Dalam Islam Tidak boleh Memanggil Orang lain Dengan Panggilan Yang buruk Meskipun Faktanya Dia Bilal itu Memang hitam Lebih hitam Dari Segala Jenis kulit Hitam Yang ada Dia orang Eitopia Kemudian Begitu Menyesalnya Abu Zar Kemudian Dia meletakkan Pipinya Di tanah Supaya Diinjak Ya Sebagai bentuk Tobatnya Supaya Diinjak Dibalas oleh Bilal Bin Rabah Jadi Ucapan Hanya Hai hitam Saja Itu Membuat Rasulullah Marah Rasulullah Rasulullah Marah Itu Islam Mengajarkan Pentingnya Kita Memuliakan Manusia Yang Sama-sama Ciptaan Allah Subhanahu Wata'ala Karena Berangkat dari ucapan Yang tidak terkendali Dan menganggap orang Bagikan hewan Kemudian Akhirnya Orang-orang Papua Marah Dan Ini Berbahaya Untuk Rumah Besar Indonesia Saya Yudi Pramuko Tukang Donut Dari Baru Youtuber Tertua Di Semesta Janganlah Kamu Saling Mencelah Satu Sama Lain Dan Janganlah Kamu Memanggil Dengan Gelar Gelar Yang buruk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Masih jam Tiga ya Tiga pagi Hari Senin Lampu Lampu Di Kompleks Kria Brand Wernya 6 meter Di bawah Ketinggian Rumah Ini Dari Kamar Saya Tiga 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 Terima kasih.